Kita ikut beberapa kelompok untuk ekonomi, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Bagaimana tadi pertemuan sama MNHAS? Saya kira hubungan baik, saya sama beliau sudah bekerjasama lama, kita bicara masalah-masalah yang saya kira yang aktual, kerjasama di antara kedua negara, tukar-menukar informasi dan pandangan, saya kira itu intinya. Pak mungkin tentang pertemuan kemarin dengan Joe Biden, kan Presiden Amerika mendukung masuk OECD ya Pak. Ini gimana kedudukan Indonesia dengan adanya Indonesia juga memasuk, memberikan kedua organisasi yang berbeda begitu Pak? Saya kira tidak ada masalah, kita juga ikut IPEF, kita ikut CPTPP, kita ikut beberapa kelompok untuk ekonomi, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita, kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita. Oke? Kalau harapan Pak, harapan sama Cina Selatan Pak, itu apa-apa yang bagaimana Pak? Kemarin sama Gaza dan Cina Selatan, sama COVID-19? Ya, kita bahas itu, saya tetap menyarankan two-state solution, sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa bencatan senjata segera, Ya, Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita, ya. Tapi, kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan, ya. Tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi, kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Oke? Terima kasih, ya. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih.